Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli, serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 55 tahun 2021, dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P. Situmpul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Kamis 4 Maret 2021 di ruang sidang panel 3. Bambang Eka Cahyawidodo selaku ahli yang dihadirkan pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate nomor urut 3, Muhammad Hassan Bay dan Muhammad Asgar Saleh menjelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT harus didaftar dalam DPTB sementara pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak termasuk dalam kategori pemilih yang boleh mendaftarkan diri dalam DPTB. Pada kesempatan yang sama, pemohon menghadirkan saksi Sarman Saruden yang merupakan PPK Kecamatan Ternate Tengah. Ia mengungkapkan adanya beberapa data yang tidak relevan dan konsisten antara data pemilih dengan pengguna hak pilih di 17 TPS di Kecamatan Ternate Tengah. Selain itu, adanya pemilih yang memilih dua kali di Kelurahan Makassar Timur. Pemilih pertama kali mencoblos dengan menggunakan DPT sesuai KTP di satu TPS dan kemudian memilih lagi di TPS berbeda dengan menggunakan DPTB. KPU selaku termohon menghadirkan Ismun Buamona yang merupakan anggota KPPS Kecamatan Ternate Tengah. Ia menjelaskan bahwa ada keberatan dari saksi pemohon terkait pemilih dengan menggunakan DPTB. Mengenai keberatan sakit tersebut, Ismun menjelaskan baru mengetahui permasalahannya pada saat permohonan masuk ke MK. Sebelumnya, pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos di luar domisili. Selain itu, terdapat juga pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan, serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih ganda. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!